Halo sahabatku dimanapun kalian berada jumpa lagi di channel saya ini saya dapat servisan blender merek Philip ya ini kata yang punya tidak bisa hidup nah tidak bisa hidup katanya ya oke tapi setelah saya perhatikan ini kayaknya masih bagus oke kita coba hidupin dulu ya nih kita hidupin dulu ya nih saya colokin listriknya Oh iya benar memang tidak hidup ya teman-teman satu dua tiga nggak hidup memang tidak hidup ya teman-teman nah ini sepertinya setelah saya perhatikan ada bodinya yang sudah pecah ini ya teman-teman ya nah tadi kan posisinya seperti ini nih nih ya Nah ini kan pecah nih kelihatan ya pecah ya Nah yang pecah ini tidak menyentuh bagian ini suitnya Nah jadi yang karena dia pecah dia nggak nyampe ke suitnya nah sesebelahnya lagi kayaknya ini masih bagus ya dibanding sama sebelahnya sebelahnya udah pecah nih ini ini udah pecah ya yang sebelahnya enggak Oke jadi tadi posisinya seperti ini dengan tangkainya sebelah sini ya kita putar sebelah sini nah sebelah sini kita putar otomatis yang ini ya ini kan masih bagus nih enggak yang pecah ya kita coba dulu kita coba sini omnya masuk nah kita coba ya apakah dia mau hidup apa enggak nah ternyata bisa hidupkan setelah saya putar ini tadi tadi sebelah sini dia nggak bisa hidup oke ya kita coba lagi sebelah sini ya kita coba sebelah sini ya kita hidupin nggak hidup kan nah satu pun nggak ada tombol yang bisa hidupin blender ini setelah kita putar posisinya dengan seperti ini oke kita hidupin lagi oke nah ternyata hidup nomor 2 hidup nomor 3 nomor 3 hidup nomor 4 hidup nomor 5 nomor 5 juga hidup oke berarti ini tidak rusak masalahnya itu ada disini ya nah buat kawan-kawan semua teman-teman yang dimanapun kalian berada sebelum hantar ini ke tempat service langkah baiknya kalian coba perhatikan dulu ini bagian ini kalian pecah apa enggak enggak pecah nih ini nah ini nah pecah kan bandingkan sama yang ini ini masih utuh ya masih utuh ya nah yang sini pecah jadi tadi karena dia pecah dia tidak nyentuh bagian sweetnya enggak bakal nyentuh dia karena dia sudah pecah nah langkah-langkah yang harus kalian perhatikan itu adalah ini dulu perhatikan ini dulu kalau ininya masih utuh masih normal seperti yang sebelah ini langkah baiknya kalian coba putarkan dulu sebelum antar ke tempat service oke semoga bermanfaat video kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh